Pemirsa petugas unit reskrim Polsek Lembah Wungkup Polres Cirebon Kota Jawa Barat berhasil beringkus pelaku pencurian dengan modus menggunakan mukena. Pelaku menggunakan mukena dan beginap di dalam mal sebelum menggasak uang dan ponsel dari kios. Aksi pencurian yang dilakukan Nasikun, pria asal Tegal Jawa Tengah di salah satu mall di Kota Cirebon dan terekam CCTV. Dengan menggunakan mukena, tersangka berupaya menghilangkan jejak saat berusaha mencongkel sejumlah kios di lantai satu dan tiga mall. Aksi tersangka ini dilakukan saat mall dalam keadaan tutup atau dini hari. Namun upaya Nasikun untuk menghilangkan jejak gagal setelah petugas unit reskrim Polsek Lembah Wungkup Polres Cirebon Kota berhasil membekuk tersangka di Tegal Jawa Tengah. Tanpa perlawanan, pria pengangguran ini digelandang petugas ke Mapol Res Cirebon Kota. Barang bukti berupa ponsel dan uang senilai 3 juta rupiah turut disita petugas dari tangan tersangka. Dari pengakuan tersangka, pencurian sudah dilakukan 12 kali di Tegal dan Kota Cirebon. Dengan datang ke mall saat hendak tutup, pelaku bersembunyi dan menginap untuk membobol kios di mall. Setelah berhasil menggasak barang dan uang, tersangka kemudian melarikan diri melalui pintu darurat. Berdasarkan dari pengakuannya, telah melakukan beberapa aksi di luar dari Kota Cirebon. Sampai sudah ke 11 kali, jadi di Kota Cirebon ini ke 12 kali. Jadi pelaku ini datang dari Tegal, setelah itu dia berjalan kaki, menuju ke mall. Nah pada saat mall tersebut tutup, selanjutnya si pelaku menggunakan mumpenak untuk menghilangi identitasnya dan merubah penampilannya. Dan selanjutnya pelaku melakukan aksinya. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terkait pencurian yang dilakukan tersangka dan atas tindakannya tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Aini.